Hai sahabat ekselen selamat usias Generasi kepompong itulah judul kita pada episode kali ini Apa itu generasi kepompong? Tau kan kepompong? Kepompong itu sebelum dia menjadi kupu-kupu ketika ulat Prosesnya dia hidup di dalam sebuah kepompong Nyaman, enak, tidak ngapa-ngapain berada dalam situasi itu Dan inilah salah satu cara kita untuk menggambarkan Sekelompok generasi yang hidup dalam kondisi nyaman dan kondisi enak Tapi masalahnya adalah ketika kepompong ini tidak siap Ketika dia harus keluar dan bertarung dalam dunia yang ganas Seringkali kepompong ini tidak siap Nah bagaimana generasi kepompong ini bisa berhasil dan sukses Dan bagaimana dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari Saksikan di episode ini hanya di Emotional Inspiration Halo sahabat excellent, salam antusias Senangnya saya Riri Arta Kusuma bisa kembali menyapa Anda kali ini dalam Emotional Inspiration Dan seperti biasa, dalam Emotional Inspiration saya selalu ditemani oleh The Best EQ Trainer Indonesia, Antoni Diomartin Sudah ada Pak Antoni di samping saya Pak Antoni, halo Salam antusias, bagaimana kabar Riri? Antusias, Mbak Riri tentunya tetap selalu antusias lah Selalu antusias ya Pak Antoni, apapun kondisinya orang antusias Dan saya excited dengan topik kita kali ini Karena akan membicarakan sebuah topik Dimana saya banyak mendapatkan email, mendapatkan surat, komplain juga Tentang curhat juga banyak Tentang satu generasi Yang sekarang ini banyak mark di lingkungan sekitar kita Oke, nah pastinya sahabat excellent Anda juga penasaran ya Seperti apa dan kita akan membahas apa sebetulnya pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai generasi kepompok Tapi mungkin untuk lebih detail dan lebih jelasnya lagi Kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini Lebih dari 90% orang tua kini khawatir Anak-anak mereka mengumbar terlalu banyak informasi di dunia maya Dan 75% orang tua menilai Situs jejaring sosial tidak melindungi identitas putra-putri mereka Ya sahabat excellent setelah tadi Anda sudah lihat tayangan mengenai generasi kepompok Nah sekarang saya akan tanyakan langsung kepada Pak Antoni Sebetulnya apa itu generasi kepompok? Pak Antoni, generasi kepompok Apa itu Pak Antoni? Dan kenapa dinamakan generasi kepompok? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Riri Dan juga untuk sahabat excellence Namanya keren, generasi kepompok Tapi sebelum bicara tentang generasi kepompok itu sendiri Mari kita uberalkan dulu Ada berapa sih generasi yang sekarang ini kita alami Ada 4 generasi sebenarnya Generasi pertama namanya baby boomer Bagaimana kita mendefinisikan generasi baby boomer ini Lahirnya tahun 40-an, tahun 50-an Jadi kalau Anda termasuk lahirnya tahun 40-an, tahun 50-an Anda masuk dalam kategori ini Biasanya yang masuk dalam kategori ini hidupnya susah, penuh dengan perjuangan Banyak value-value yang mereka perjuangkan karena hidup ini jaman-jaman setelah jaman perang Ada generasi yang kedua, kita sebut sebagai generasi X Generasi X ini generasi yang masih merasakan susahnya kehidupan Tapi relatif lebih nyaman Pendidikan mereka sudah lebih tinggi Ada generasi yang berikutnya, generasi Y Generasi Y ini lahir-lahir tahun 80-an Biasanya kehidupan mereka sudah jauh lebih nyaman, lebih enak Karena apa? Penderitaan sudah direwati oleh generasi yang sebelum-sebelumnya Dan generasi inilah yang seringkali sekarang ini merupakan bagian-bagian awal Karyawan-karyawan pemula di tempat kerja Generasi ini nilainya agak sedikit berbeda Lebih nyaman, lebih enak Nah, generasi kepompong kita dimulai sebenarnya ketika kita bicara mengenai generasi Y Tapi setelah generasi Y, sebenarnya ada satu lagi generasi yaitu generasi Z Nah, generasi Z ini biasanya masih generasi yang lahir tahun 2000-an Generasi ini secara gampang, secara sederhananya Kalau saya mengatakan, kapan Anda tahu itu generasi Z? Saat kelahirannya saja sebenarnya sudah ditandai Statusnya sudah ada di Facebook dan Twitter Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari generasi Z Jadi dengan demikian, kita bisa tahu bahwa ada berbagai tipe generasi ini Dan generasi kepompong itu, Mbak Riri, kita mulai dari generasi Y Kenapa generasi Y? Nah, satu hal yang menarik adalah generasi ini penuh dengan Y Y-nya dalam arti Y, dia akan men-challenge, dia akan bertanya di tempat kerja Dan dimanapun, dimanapun mereka berada, mereka penuh dengan pertanyaan dan mereka butuh jawaban Itu Y Generasi yang kedua, artinya yang kedua adalah Why dalam arti dia curious, dia ingin tahu Generasi yang ketiga adalah Why dalam arti dia galau Seringkali why, kenapa hidupnya seperti itu? Jadi kalau kita lihat status mereka di media sosial, Twitter, Facebook, itu banyak status-status galaunya gitu Hari ini lagi galau Gue lagi gak, gue gak lebih sedih Ini kayak begitulah, status mereka penuh dengan seperti itu Ini masuk dalam generasi-generasi kepompong ini Oke, ternyata generasi kepompong adalah generasi-generasi yang benar-benar tidak perlu galau sih sebetulnya begitu ya Ya, gak selalu seperti itu, nilainya gak seperti itu Tapi kenapa saya menyebutnya sebagai generasi kepompong? Karena hidupnya lebih nyaman Jadi sebenarnya generasi Y ini adalah generasi yang lahir dari pemberontakan bapak ibunya Jadi orang tua mereka mungkin dapat perlakuan yang pendidikan waktu ketika masih kecil dapat perlakuan yang tidak terlalu menyenangkan dari kakek atau nenek mereka Jadi mereka, jadi generasi Z ini, ceritanya X ini, sorry, punya satu janji Lain kali kalau saya punya anak, saya tidak mau perlakuan seperti kakek dan nenek mereka Nah, apa yang terjadi adalah generasi X ini punya anak Anaknya adalah generasi Y Dan Y ini diperlakukan dengan sangat nyaman, sangat enak Segala sesuatu diberikan kepada dia dan akibatnya apa yang terjadi Seringkali, karena saking nyamannya kehidupan mereka, jadi mereka semangat berjuang mereka jadi rendah Sehingga pada saat ketika mereka keluar dari bangku sekolah, ketika mereka harus mulai bersaing Mereka seringkali tidak siap, karena sudah terlalu dinyamankan Makanya kenapa disebut dengan generasi kepompong Oke, Pak Anthony, ada kabar bahwa generasi kepompong atau generasi Y ini Sekalipun mungkin dalam kondisi banyak pertanyaan Kadang mereka cenderung lebih kreatif, inovatif, begitu Pak Anthony Apakah memang kenyataannya seperti itu menurut Pak Anthony? Ya, karena kadang-kadang juga Sebagai sahabat excellence, seringkali kita berperasangka buruk tentang generasi Y, generasi kepompong ini Sebenarnya tidak juga harus seperti itu Ini adalah generasi yang sebenarnya sangat-sangat kreatif Generasi yang, karena mungkin sejak kecil kehidupan mereka begitu gampangnya mudah Maka ada satu paradigma menarik, cara berpikir menarik yang mereka miliki Yaitu gimana caranya mempermudah Sehingga membuat mereka mau mencari shortcut, mau cara yang lebih singkat Dan itu membuat mereka mencari pekerjaan-pekerjaan dengan cara langkah yang lebih mudah Dan mereka biasanya lebih kreatif, jadi tidak selalu buruk Cuma memang persoalannya adalah kadang-kadang benturan nilai yang mereka alami bersama dengan generasi X Atau generasi Y, generasi baby boomer Karena generasi Y ini, generasi kepompong ini bisa dianggap sebagai generasi yang kadang-kadang tidak sopan Karena bagi mereka adalah, ngapain sih mesti sopan santun dan sebagainya Ah, mesti nungung-nungung dan sebagainya, ah, repot Sehingga kadang-kadang bagi generasi X dan generasi baby boomer yang dididik untuk sopan santun, nilai dan sebagainya Jadi dia merasa, kenapa sih generasi sekarang tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun dan sebagainya Padahal sebenarnya, maksud mereka tidak seperti itu sahabat excellence Maksud mereka mungkin, ya kenapa harus telang bertele-tele, gimana caranya lebih singkat Dan biasanya mereka adalah orang yang juga menghargai privasi, hobi mereka Sehingga kadang-kadang, sehingga benturan juga terjadi di kantor, tanggo Jam 5, tanggo, pulang gitu Sehingga kadang-kadang di pekerjaan, generasi baby boomer atau generasi X merasa, kenapa sih tidak loyal di tempat kerja Oke Itu yang jadi masalah Sering kali mungkin Pak Antoni kita temukan dalam kehidupan profesional, sahabat excellence Bahwa apa yang tadi Pak Antoni sampaikan, kita juga temui, bahkan kita juga mengalami Iya, Pak Antoni kalau kita berbicara mengenai generasi Y ini, kan tadi Pak Antoni juga sudah sampaikan kepada sahabat excellence dan juga saya Mengenai ciri-ciri positif dari generasi Y ini sendiri Oke, kalau dihubungkan dengan practical industry, Pak Antoni, hubungan dunia kerja Walaupun mereka banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, bahkan sampai Iya, dan kadang-kadang mereka dianggap terlalu men-challenge Ah, oke Mereka tidak suka terlalu otoritas, terlalu dibos bawahan Mereka senang yang sifatnya itu egaliter Oke Ya, kebersamaan, kesetaraan, itu tema-tema mereka Oke, nah bagaimana kemudian kalau kita menghubungkan dengan practical industry, Pak Antoni Kira-kira apa saja sih sebetulnya industri-industri yang cocok untuk mereka bekerja, menyalurkan kreativitas mereka, inovasi mereka dengan seiringnya Ya, banyak industri dimana mereka bisa sangat-sangat tertolong Kalau saya boleh katakan, sahabat excellence, banyak industri dimana generasi kepompong ini, generasi Y ini sebenarnya sangat-sangat excellence Hal yang paling contoh paling sederhana adalah industri yang berurusan dengan teknologi, IT Karena pada dasarnya adalah ini adalah generasi yang mengikuti trend, generasi yang update, gadget yang terbaru, trend terbaru, hal-hal terbaru mereka ikuti Jadi mereka sangat-sangat kuat di industri yang berbasis teknologi Oke Yang kedua adalah di industri yang berbahu kreativitas, seni, entertainment, mereka adalah orang yang kaya dengan ide-ide, mereka adalah orang yang berusaha untuk mendobrak kemapanan Sehingga kalau kita bisa melibatkan generasi Y ini dan memberikan kesempatan mereka untuk berekspresi Maka di dalam dunia industri kita akan mendapatkan talent-talent ide-ide yang sebenarnya sangat-sangat berlian, sangat-sangat original, sangat-sangat fresh, segar Yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa akan punya ide seperti itu dan disitulah sebenarnya generasi kepompong ini sebenarnya sangat-sangat kuat sebenarnya Oke baik, pastinya juga sahabat excellent kita ingin tahu lebih banyak ya apa sih sebetulnya ciri-ciri positif ya yang kita bisa dapatkan dari generasi Y ini Atau generasi kepompong yang tadi Pak Antoni sampaikan Tapi hal tersebut akan kita bahas selupas dida berikut ini Baik, sahabat excellent jangan kemana-mana selupas yang satu ini kami masih akan segera kembali untuk Anda